Halo guys, kita hari ini mau ngajak Meru Chang jalan-jalan keluar guys Iya, ini pertama kali kan? Ya, pertama kali ngajak Meru Chang jalan-jalan keluar Dan pas ini lagi musim dingin, di luar lagi dingin banget Itu suhunya 0 derajat celcius Jadi, ya, ngajak bayi keluar jalan-jalan itu persiapannya lebih ribet kan dibandingkan Ya orang dewasa kan, ganti baju, kalau cewek makeup langsung keluar gitu Ini beda Jadi, aku udah nyiapin berbagai macam hal Misalnya, ini aku kasih lihat tadi Ada handuk, terus ada popok Terus, ini ada baju gantinya juga guys Baju ganti Jadi, ada pakaian dalamnya, pakaian luar Terus sama, ini kayak jaket, kaos kaki, sama kaos tangan juga Macam-macam guys Terus, yang lain yang gak lupa itu Susu ya guys, ya susu Udah aku masukin ke botolnya dulu supaya gak ribet nih Dia minumnya udah agak banyak sekarang Ya guys, walaupun di Jepang semuanya serba convenient ya Misalnya di kombini, di convenience store itu udah ada air panas Ada tempat buat ganti popok gitu ya Tapi ya, tetap aja persiapan kita tuh harus matang Misalnya kalau kayak susu gini tuh Biar cepet gitu, kita udah masukin ke dalam botolnya ya Mungkin ibu-ibu yang di Indonesia juga ada sering ngelakuin hal kayak gini Ya supaya kita tinggal ngisi air panas aja Nah, air panasnya itu dimana? Ya itu kayak yang tadi aku bilang Ada di convenience store, terus ada di cafe Ada di restoran tuh ada guys Jadi udah tinggal minta air panasnya aja Nah, untuk ganti popoknya juga Ada tempat-tempat yang disediakan buat ganti popok dan menyusui Menyusui agak sedikit ya Tapi kalau buat ganti popoknya tuh biasanya banyak Di stasiun kereta juga banyak Nah, menyusui itu walaupun lebih sedikit Tapi tempat menyusuinya tuh luar biasa guys Next time kita bahkan bikin video juga disana Nah, kalau yang buat ganti popok Biasanya mereka juga udah nyiapin popok di dalam situ Jadi gratis, semuanya gratis Luar biasa banget ya nih Pelayanan jasa servis di Jepang Buat ibu hamil Buat bayi, ibu menyusui itu luar biasa Sumpah luar biasa Seandainya Indonesia bisa seperti kayak gitu juga Kayak ibu-ibu yang sering ajak anak-anak keluar tuh Lebih apa ya Lebih mudah lah kalau gue bilang Karena kendalanya cuma satu guys Musim dingin Jadi Mericeng tuh harus dibikin sehangat mungkin guys Ya, nanti kita lihat aja ya kayak gimana ya Gimana sayang, udah siap? Ya, lagi pupo dia Pupo lagi? Iya, pupo lagi Sayang, kamu pupo lagi sayang Kamu pupo lagi kata mami Sayang, kita mau jalan-jalan keluar sayang Dia memang habis pupo itu Dia pura-pura gak tau emang Biasanya begitu Oh, lagi Oh, no Lagi Sayang Nanti kita tolat loh, cepetan ya Ayo Kalau udah punya bayi emang kayak gitu ya guys ya Walaupun kita udah bersiapan Udah bersiapan Selalu ada insiden di luar ini Di luar ekspektasi Jadi Kalau kita mau main-main keluar tuh Usahakan kita ini ya Ada spare time Ini kita spare time-nya ada satu jam guys Tapi Ini spare time udah selesai juga Udah habis waktunya Jadi mau gak mau kita Harus segera keluar Eh, merujam Enjoy aja dia mah Ganti popok Iya Kita Orang dewasa yang ini Kelabakan Ayo sayang Berangkat Ya jangan bikin buru-buru Oke, aman Aman Kalau kita buru-buru Pasti ada Aksiden lagi Ada insiden Kayak bocor gitu Atau Mual gitu ya Oh, bener-bener Pelan-pelan sayang Pelan-pelan Biar aman Bener-bener Biar buat kita ya Betul-betul Nanti kita lepo-lepo Bener-bener Pasti Udah ya Aman sayang Aman ya Aman-aman Dia gimana Tanya Sayang Ayo kita keluar Gak apa-apa Dia mah bodo amat Sayang Apaan ini Ini depo-depo Ini depo-depo Gak dong Ini gak apa ya Kombin Gara-gara ini ya Tapi Emang harus ada begini ya guys ya Supaya aman ini Soalnya dia masih kecil banget Iya Biar hangat ya Biar hangat Iya Nah ini juga ada cushion kan Iya Jadi kalau ada bantunya Ada bapak gak Batu Ada batu Mana ada batu Ayo jalan Guys ini beneran kita Jadi orang tua Iya Papa mama Papa mama Asik banget Lihat dia tidur guys Dia tidur itu Tapi asik beneran ini Yang penting dia Gak nangis aja Iya Dan ini kan baru pertama kali kita pakai baby card juga Takutnya dia kan belum biasa ya Iya Si Meriw Changnya Takutnya dia nangis di tengah jalan gitu Itu aja sih yang ditakutin Sayang Hai Jujur Aku gak tau loh Cara pakenya bener kayak gitu ya Sayang Kalau hujan gimana ya Kalau hujan Kita gak punya itu loh Kita belum beli sayang Iya Bener-bener Sayang Kamu pakai high heels gak apa-apa Aman Iya aman deh Jadi kaya itu bagus ya Iya Aku gak tau di Indonesia gimana Jalannya rata kan Jalannya rata bener Tapi kalau di Indonesia Bukan rata Jadi gimana Mereka gendong aja ya Ya sayang Apa? Di Indonesia gak ada juga Yang orang pakai baby car di dalam hutan sayang Jadi kalau di kota-kota besar kayak Surabaya Jakarta Itu Ada kan jalan yang rata Oh Tapi kalau kamu bilang Jalan yang penuh dengan tanah liat Siapa juga yang beli baby car sayang Atau mungkin di Jakarta Atau Bandung Mereka pakai mobil kan Mobil Bener juga sih pakai mobil Jadi gak pakai baby car ya Hmm Ada juga yang pakai kok Setahu aku Guys ini baru pertama kali kita pakai baby car gini Jadi bener ya Jujur aku gak tau ini bener gak cara pakainya kayak gini Maksudnya yang bagian yang empuknya itu Harus dimasukin kayak Ah kiri sayang Yang bagian empuk itu Memang harus diikat gitu ya Naik sayang Yuk Ini aja Gimana Ini mana caranya Udah deh Udah aja Karena bandanya terbaru tinggi Gak bisa naik ya Soalnya itu kebalik Kalau mau naik Gimana ya Bisa pegang itu Diangkat sayang Diangkat ya Harus diangkat Ya tapi dimana pegangan Pegangannya Kan di kebalik sekarang ya Gak bisa dong Oh iya iya Ini ribut Coba naik disitu guys Kayaknya ini bisa deh kalau ini Coba Ini oke lah Ya oke Aman Tapi sejauh ini kalau gue bilang sih aman-aman aja sih Gak main Guys coba komen dibawahnya Itu bener gak cara pakainya kayak gitu Yang Yang empuk-empuk Itu emang harus diikat atau enggak gitu Soalnya kita gak tau guys Yang penting aman Aku ngerasa kayak di supermarket sayang Beritanya udah rebat loh Udah pergi loh Ya ampah boleh Jadi orang tuanya kayak gini Jadi orang tuanya gak bisa buru-buru Bukan gak bisa buru-buru Kalau ada bayi tuh harus pelan-pelan Yang penting kita aman sampai tujuan Itu aja sih Yang penting dia tidur tuh sayang Gak enak kan tidurnya Iya Enak ya Oke ya Kalau gitu berarti kita next time bisa lagi jalan-jalan keluar Soalnya dia gak rewel ternyata Iya Gak rewel ya Gak rewel tuh dia Iya Jadi kita bisa kemana-mana sayang Jadi kita bisa kemana-mana sayang Kemana Kemana ya ke Indonesia Ke Indonesia iya nomor satu Tungguin kita ya Kita lagi nyari tiket buat ke Indonesia Dan kita lagi scheduling buat ke Indonesia guys Jadi tungguin ya kapan kita bakal ke Indonesia Tungguin sabar-sabar Ini pembuktian soalnya Merucang ternyata Mau diajak keluar Oh iya iya Keluar negeri Merucang bisa terbang ya? He? Gak bisa terbang Yang bisa terbang itu Burung Sama Pesawat sayang Oke Bye bye Privilege yang kita bisa dapat Kalau kita punya anak Atau lagi hamil Atau Tua Atau tua Penyakitan Disabilitas aku Bisa duduk disini Yona Udah biasa? Iya deh Kalau stasiun keretanya Rame ya Itu pasti ada ininya guys Pasti ada elevatornya Iya Jadi Ya pake baby car juga Gak terlalu repot Jadi kita mau Naik turun tuh Gampak Kalau bisa Cari yang stasiun yang itu ya Bener-bener Ada elevator itu Mungkin itu yang Beda banget Kalau gue bilang sama di Indonesia Karena kalau di Indonesia Paling cuma kota besar sayang Dan hanya Halte-halte Kalau enggak stasiun kereta Yang Tertentu gitu Jadi gak terlalu banyak Yang ada elevatornya Jadi Bener ya guys ya Yang ada liftnya itu Halte-halte sama stasiun yang tertentu Kan gak semuanya kan ya Tapi kalau di Jepang Itu sebagian besar Makanya dia itu Baby friendly kali ya Udah lapar guys Kita mau makan dulu guys Yes Ya super market Kita mau belanja Ayo cekin dulu sayang Selalu kita cari Susi Kita mau makan susi dulu guys Ini susi Gak ada orang Gak ada orang Orangnya pada kemana sayang Kayak zombie pound Kampung Udah pulang kampung Udah pulang kampung Oh iya guys Gak ada orang Gak ada orang Seriusan Kenapa sayang Ayo check in Oh disini Mantap sekali Harus taruh dimana nih sayang Makan dulu sayang Gak repot ya Gak repot sih Gimana sayang Pertama kali keluar rasanya Memungkinkan banget ya guys Kita pake Baby car Sama bayi gitu ya Kalau di Jepang Emang udah Benar-benar ini banget kan Maksudnya baby friendly Iya Diableti friendly gitu Tapi Kita kan cuma ngeliat aja Selama ini Nah kalau kita yang ngelakuin itu Sesusah apa sih gitu Aku sempat kepikiran gitu Sekarang Ternyata Emang lebih sulit Dibandingkan Ya kita Single atau jalan biasa Orang dewasa doang Itu gampang banget kan Kita cuma perlu spare time Lebih lama aja Cuma butuh waktu aja Pelan-pelan gitu Gak terlalu terburu-buru Itu aja sih Next time kita bukan jalan-jalan Ketempat lain lagi guys Yang mungkin bisa jadi Lebih rame Persiapannya lengkap gitu Betul-betul Iya Oke guys Itu aja sih Pengalaman kita keluar bareng Merujang Sekarang dia lagi tidur sayang Gak bisa dilihat ya Coba buka Dia lagi tidur Kita jangan ganggu dia tidur Kasih dia tidur dulu ya Soalnya dia mau makan dulu Oke Tutup lagi Sayang Emangnya semua orang Jepang pas Malam tahun baru mereka makan sushi Enggak Biasanya mereka makan apa? Makan tuh ya Tapi sushi juga ada ya Makan sushi ya? Kayak mewah gitu Ah sashimi gitu Dan pas tengah malam Mereka makan soba Kosi-kosi soba Pas udah ganti hari ya Iya Tapi kalau tergantung orang Biasanya sih rata-rata orang makan soba Ada juga yang makan sashimi Ada juga yang makan sushi Nah kalau mereka makan sashimi atau sushi Itu biasanya harus ada ini Kepiting guys Kepiting nih Mewah Ini juga mahal loh guys Terus ada beginian juga Biasanya makan makanan mewah sih Ini apa? Ini unik Bulu babi Terus ini Kazunoko Kazunoko ini Telur ikan Telur ikan ini Ini juga biasanya terkenal banget Diguru sama orang Pas ini tahun baru Nantem-nantem sih Jadi Enak ini Enak Seriusan Baru pertama kali sayang Namun orang Cepang atau orang Asing Soalnya aku gak pilih kayak gini Terus Satu lagi yang gak pernah lupa Adalah Mangguro Mangguro yang kayak gini nih guys Ini cakep banget Mangguro nya Tuh merah banget Merah banget ya Kita pesen banyak Kita pesen banyak Ini udah penuh sayang Makan dulu kan Kita malam tahun baru Makannya sushi Kalau kalian makannya apa? Komen di bawah ya Buat pas tahun barunya Osechi Ada yang namanya Osechi Jadi besok kita juga bakal makan Osechi Kita bakal bikin videonya juga guys Beginilah ya Kita keluar sama Medu Chang Terus makan-makan Ya ngerasain begini loh Tahun barunya Di Jepang tuh kayak gini Nanggis lah ya Nanggis ya Gimana? Banggu Tapi masih tidur ya Sayang Awas hati-hati Dia udah mau minum susu? Mau minum ya Udah lapar dia Ya kan? Udah lapar dia Masih merah guys Baru satu bulanan guys Gimana sayang? Kamu takut kalau dia nangis? Nggak Aku lebih takut Dimarahin sama kamu Itu istriku guys Dia itu ngikutin apa kata suami guys Dan aku sebagai suami Selalu Ngikutin apa kata istri Untuk kita makan hampir selesai nih guys Iya Nggak tercepet juga sih Biasa aja Dia yang makannya cepet Dan banyak Ya itu dulu dia guys Semoga bisa menghibur kalian Jangan lupa yang belum like Subscribe Ya lakukan sekarang Kita kasih 3 detik 3, 2, 1 Oke Yang belum subscribe segera Dan jangan lupa di share ya guys Semoga channel ini Makin besar Makin berkembang Makin semangat kita bikin videonya Yang asik Yang menarik Yang bisa bikin kalian terbawa Suasana Oke Thanks for watching I'll be smart And Bye bye